Hai sahabat Museum BI, selamat datang kembali di Storytelling Museum Bank Indonesia. Kali ini bersama saya Diba dan tentunya kita juga akan membahas kisah menarik nih ya. Masih di bulan Juli, bulan kelahiran Bank Indonesia. Kira-kira ada kisah menarik apa di balik hari lahirnya Bank Indonesia? Mari kita bahas bersama. Berawal dari diselenggarakannya KMB atau Konferensi Meja Bundar di Denha, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga tanggal 2 November 1949, selain membuahkan kesepakatan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, juga menghasilkan persetujuan keuangan dan perekonomian. Dalam KMB ini disepakati pula bahwa yang ditunjuk sebagai bank sirkulasi untuk RIS adalah The Yafersy Bank atau DJB yang telah berdiri sejak tahun 1828. Sedangkan Bank Negara Indonesia atau BNI yang semula direncanakan menjadi bank sentral akhirnya ditugaskan menjadi bank pembangunan. Kemudian juga adanya gerakan masa di tanah air yang mendesak pemerintah untuk segera menasionalisasi atau mengambil alih aset milik Belanda. Dikarenakan juga pihak Belanda yang dinilai sering ingkar janji terbukti dari kasus Irian Barat yang wilayahnya semula dijanjikan untuk dikembalikan kurang dari setahun, namun pada saat itu Belanda juga mengulur-ulur waktu. Meski beberapa tokoh di Indonesia masuk ke dalam jajaran pegawai The Yafersy Bank Pasca, bank tersebut ditetapkan sebagai bank sirkulasi untuk RIS, namun masyarakat memandang bahwa bank itu tetap ada dalam penguasaan Belanda. Sebagai contoh, perubahan nilai tukar mata uang antara rupiah dengan Holden Belanda, lalu penentuan langkah-langkah kebijakan devisa, urusan kredit, bahkan pengangkatan Presiden dan Direktur DJB yang harus melalui perundingan terlebih dahulu dengan pemerintahan Belanda. Tak mengherankan bahwa pada saat itu ketika RIS dikembalikan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950, beberapa elit pemerintah mulai mengkonfetkan wacana nasionalisasi. Tokoh yang pertama kali menyampaikan gagasan nasionalisasi DJB adalah Mr. Yusuf Bibisono, yakni Menteri Keuangan Kabinet Sukiman. Pernyataan yang dibuat tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan pihak DJB menyebabkan Presiden DJB saat itu yakni Dr. Al-Huwing memutuskan untuk mengundurkan diri. Sebagai tindak lanjut dari wacana nasionalisasi, pemerintah kemudian membentuk panitia nasionalisasi DJB berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 118 tanggal 2 Juli 1951 yang berlaku seluruh sejak tanggal 19 Juni 1951. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Sediono yang dibantu empat orang anggota, yakni Mr. Sutik Noslo Amet yang kelak menjadi Gubernur Bank Indonesia, lalu ada Dr. RM Sumitro Joyo Hadi Kusumo, TRB Sabarudin, dan juga Dr. Randes Ho Bianti. Panitia ini bertugas melakukan persiapan-persiapan dan perundingan atas nama pemerintah, termasuk menjaring pendapat terkait keambil alihan DJB. Salah satu usul yang banyak disetujui adalah agar pemerintah Republik Indonesia tidak melakukan nasionalisasi secara sepihak atau pengambil alihan paksa terhadap DJB. Sebab tindakan tersebut akan berdampak buruk, antara lain reaksi keras dari lembaga perbankan maupun non-perbankan dunia yang sangat merugikan kepentingan Indonesia. Kejalan dengan pemikiran tersebut, akhirnya Panitia memutuskan untuk melakukan pengambil alihan ke pemilikan dengan cara indonesianisasi saham-sahamnya. Maka pada tanggal 3 Agustus 1951, pemerintah Republik Indonesia mengajukan penawaran untuk membeli saham-saham DJB kepada para pemiliknya. Semula, Menteri Keuangan Belanda menolak terhadap niat pemerintah Republik Indonesia. Namun, pihak Republik Indonesia berhasil meyakinkan bahwa tindakan tersebut merupakan langkah terbaik dan realistis di tengah euforia kemerdekaan Indonesia. Diplomasi oleh dua delegasi Indonesia, yakni M. Saubari, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, dan Ho Bianti, selaku anggota Panitia Nasionalisasi DJB, berhasil meyakinkan Fair Connecting for the Effective Handle atau Perkumpulan Pedagang Efek Amsterdam, bahwa Indonesia akan membayar paham-paham DJB secara wajar. Bahkan dengan harga pembelian 20% di atas harga normal. Saham-saham kepemilikan DJB kemudian dibeli oleh pemerintah Republik Indonesia dengan kurs 120% dalam valuta uang Belanda atau valuta lain sesuai tempat tinggal para pemilik saham dengan kursus banding. Dan kursus 360% untuk pemilik saham berkeluarga negaraan Indonesia dalam rupiah. Total harga nominal saham dan sertifikat yang dibeli pemerintah untuk menasionalisasi DJB adalah sebesar 8,95 juta holden. Pemerintah akhirnya berhasil mengambil alih 99,4% saham dari DJB dan juga sisanya sebesar 0,6% dianggap hilang dikarenakan tidak jelas kepemilikannya. Setelah semuanya beres, panggal 15 Desember 1951, DJB resmi dinasionalisasi berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 1951. Bergulirnya nasionalisasi ternyata dibarengi munculnya berbagai usulan perubahan nama DJB. Sejumlah elit menyarankan bank tersebut diganti nama menjadi Bank Jawa atau Bank Sirkulasi Indonesia. Sementara direksi DJB yang berkeluarga negaraan Indonesia mengusulkan nama Bank Sentral Indonesia. Namun, semua usulan nama tersebut ditolak oleh panitia nasionalisasi DJB dikarenakan nama itu tidak cocok bagi komunikasi internasional. Panitia akhirnya sepakat untuk memilih nama Bank Indonesia sebagai pengganti DJB. Proses nasionalisasi DJB semakin mengerucut ketika tanggal 10 April 1953, Parlemen menyetujui Rancangan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia atau RUU-PBI yang diajukan oleh pemerintah. Atas persetujuan tersebut, pada tanggal 29 Mei 1953, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Rancangan tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Bank Indonesia yang kemudian dikenal sebagai RUU-PBI yang diundangkan melalui Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1953. Undang-Undang tersebut mulai berlaku sejak 1 Juli 1953. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, nama Bank Indonesia secara resmi ditetapkan bukan saja sebagai Bank Sirkulasi tetapi juga sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Sesuai tanggal berlakunya RUU-PBI, 1 Juli kemudian diperingati sebagai hari lahir Bank Indonesia. Sambutan masyarakat Indonesia sangat antusias terhadap lahirnya Bank Indonesia. Dalam beberapa surat kabar nasional disebutkan bahwa lahirnya Bank Indonesia sebagai pembuka zaman baru di bidang keuangan. Dalam terbitan tanggal 9 Juli 1953, misalnya surat kabar Merdeka antara lain menyebutkan, hendaknya tanggal 1 Juli 1953, kita pandang sebagai hari peresmian perubahan tujuan dan maksud pemerintah dan Bank Sentralnya. Sesuai cita-cita tiap-tiap negara yang betul-betul merdeka politik maupun ekonomis. Dalam perjalanannya, peralihan dari The Yawasye Bank menjadi Bank Indonesia tidak berjalan serta-merta. Hal ini terutama dikarenakan tenaga ahli dan kader-kader dalam jajaran pegawai Bank Indonesia masih terbatas. Dari segi kepegawaian misalnya, dari 8 jabatan Direktur Muda tak ada satupun yang dijabat oleh orang Indonesia. Begitu pula dari 32 pejabat di kantor pusat, hanya 4 orang saja yang berkeluarga negaraan Indonesia. Melihat keterbatasan itu sekaligus untuk melakukan indonesianisasi kepegawaian, Syafruddin, perawiran negara selaku Berlubang Indonesia yang pertama, menyelenggarakan pelatihan dan praktik kerja bagi calon staff yang ada di kantor pusat selama 6 tahun dan juga di luar negeri selama 6 tahun. Setelah melalui proses nasionalisasi yang panjang, sejak tahun 1951 hingga 1953, akhirnya bangsa Indonesia memiliki bank sirkulasi sekaligus bank sentral. Sebagaimana pikiran dari tokoh diseputar nasionalisasi The Yafasye Bank, diantaranya, Yusuf Ibisono, Syafruddin, perawiran negara, Sumitro Joyo Hadipusumo, serta Lukman Hakim, jika dikemas, pendapat mereka memiliki kesamaan, yakni kehadiran Bank Indonesia adalah bagian dari kedaulatan bangsa. Kenyataan ini sekaligus menunjukkan, bahwa Bank Indonesia bukan warisan kolonial, atau dengan kata lain, Bank Indonesia is here in Kadoce, alias bukan kado kecil dari Belanda, melainkan lahir dari perjuangan bangsa dan negara Indonesia yang berdaulat. Itulah sahabat musium BI, kisah menarik dari hari lahirnya Bank Indonesia. Masih di bulan Juli, izinkan saya mengucapkan dirgahayu Bank Indonesia. Semoga makin jaya di setiap makna Indonesia. Sampai jumpa kembali di History Telling Museum Bank Indonesia berikutnya. Dadah!